Intro Halo guys, kali ini kita akan mereview salah satu restoran di Jakarta Barat Tepatnya di dalam Mall Nio Soho, yaitu Restoran Pingo Jadi Restoran ini terdapat di lantai LG di dalam Mall Nio Soho Ayo mari kita masuk Restoran Pingo pas di sebelah Akwarim Jakarta Jadi kita bisa tengok sedikit isi dari Akwarim Jakarta dari sini loh Karena memang Restoran Pingo itu adalah milik dari Akwarim Jakarta Yang unik dari restoran ini adalah terdapat akwarim yang besar yang isinya beberapa pinguin Meja yang di sebelah akwarim banyak diminati oleh para pengunjung Ini dia pinguin-pinguinnya Ini adalah pinguin berjenis pinguin Humboldt Jadi pinguin ini memang hidup di daerah subtropis Dengan suhu 18-25 derajat celcius Jadi sambil kita makan Kita bisa sambil menikmati beberapa pinguin-pinguin yang lucu yang berenang-berenang Jadi sangat cocok kalau kita ajak anak-anak kita Untuk ke restoran Pingo ini Sekarang kita mau kasih lihat nih Ada menu apa aja sih di restoran Pingo ini Terima kasih Menu pertama yang mau kita review adalah Grandma's Recipe French Chicken Sebenarnya ini bukan menu favorit Tapi karena saya lagi pengen makan ayam yang garing-garing renyah Maka saya pilih menu ini Ini menurut saya French Chicken yang paling unik Dia menunjolkan rasa rempahnya Ada ketumbarnya Tetapi gurihnya enak Tetapi sayang ini sedikit asin Selanjutnya kita mau review Menu salad yang paling favorit Dan paling unik Skin Supple and Pear Salad Ini saladnya fresh banget Ada terasa sedikit manis dari buah-buahannya Tapi ada juga terasa sedikit asam Jadi cukup unik beda daripada yang lainnya Selanjutnya kita mau review salah satu menu dessert Yang paling unik dan paling favorit Yaitu Norwegian Omelette Kenapa kita pilih menu ini Karena selain favorit Dan dari bentuknya juga sudah unik Seperti kulit durian Kemudian omelette ini Di luarnya itu ada krim yang lembut Nah kita mau coba potong nih Ada apa sih di dalamnya Tapi kita cukup kesulitan pada saat mau potong Beberapa menit kemudian Yes Akhirnya bisa dipotong Ternyata di dalamnya adalah es krim yang sudah cukup beku Sehingga kita kesulitan untuk motongnya Tetapi rasanya pas di lidah Krimnya pun tidak terlalu manis Dan Norwegian Omelette ini Bisa sekitar untuk 2 sampai dengan 3 orang loh Jadi cukup banyak Menu terakhir yang mau kita review adalah New York Cheesecake Sebenarnya ini bukan menu yang unik Tapi karena saya suka cheese Maka saya pilihlah menu ini Cheesecake ini sangat saya rekomendasikan Karena cheesenya terasa banget Dan lembut Pas Dan ada topping es krimnya Dan baluran strawberry Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!